Assalamualaikum terima kasih telah menonton! Welcome back to my youtube channel! Oke guys, di video kali ini aku mau mereview sebuah produk, yaitu produk terbarunya Wardah dan kali ini juga aku mau nge-swap dan aku juga mau nge-battle sama produk Wardah lainnya dan disini paket aku udah dateng guys, dan ini belum aku buka produk tersebut adalah Wardah Color Pink Perfect Lip Mousse jadi ini pertama kali aku nyobain lip mousse, aku gak pernah tau sama sekali aku gak tau sama sekali lip mousse itu seperti apa dan teksturnya kayak gimana soalnya aku gak pernah nyobain guys, dan kali ini aku mau nyobain dan aku mau nge-review ke kalian gimana lip mousse, dan nanti aku bakalan nge-battlein sama Wardah Lip Cream ini karena kalau aku lihat dari review-review beauty vlogger lainnya itu, tentunya tuh sama kayak lip cream, cuma mungkin teksturnya atau packagingnya lain nah aku belum tau, karena sekarang aku mau tunjukin ke kalian so buat kalian yang penasaran tonton terus video ini oke guys, sekarang aku mau buka dulu paket ini dan kebetulan aku cuma beli satu guys tapi ternyata eh bukan ternyata sih tapi sebenernya ada 8 shade cuma aku beli satu aja yang memang bener-bener cocok di kulit aku dan ya aku cuma pilih satu yang cocok di aku dan bisa aku gunain setiap hari gitu guys soalnya untuk yang lainnya itu rata-rata warnanya itu hampir sama gitu loh cuma mungkin agak lebih deep agak lebih terang kayak gitu dan rata-rata semuanya itu bikin kusam eh bikin kusam bikin apa bikin muka aku itu kucet gitu jadi warnanya itu kucet di kulit aku gitu guys jadi aku pilih yang memang cocok sama warna kulit aku oke guys jadi sebelumnya aku mau kasih tau kalian bahwa produk Wardah Color Fit Velvet Limous ini mengeluarkan 8 shade dan aku mau kasih tau kalian juga apa aja variannya oke yang pertama yaitu Brown Dremel jadi warnanya itu nude gitu guys dan ini jelas banget ini gak cocok di kulit aku bakalan pucet banget terus yang kedua ada Joyful Orange jadi warnanya nude tapi keorinan gitu kayak coral gitu dan jelas ini juga gak bakalan cocok di bibir atau muka aku yang ketiga itu Rose Bell Lurina ini pink cuma pinknya itu agak terang dan ya gak cocok juga sama warna skin tone aku terus yang keempat pink sweet heart nah disini ini mungkin lebih cocok masuk ke muka aku cuma ini agak sama gitu loh sama yang nomor 3 tiga cuman bedanya kalau yang nomor 4 itu lebih deep gitu guys nomor 5 artisan moves artisan move jadi ini warnanya pokoknya nomor 3 45 itu warnanya sama-sama gak hampir sama gitu guys mungkin disini yang nomor 5 itu agak lebih deep juga dan agak lebih kemerahan gitu dibandingkan yang pink sweet heart gitu terus yang nomor 6 fuchsia lover ini warnanya fuchsia kayak fuchsia seperti biasanya dan nomor 7 red pioner ini warnanya terang banget guys mungkin ini cocok di muka aku cuma bikin muka aku lebih keliatan kuseng gitu loh kalau misalkan lebih cerah dibandingkan muka aku terus yang ke 6 brown creature ini warnanya coklat tapi coklatnya gak terang dan gak gelap gitu jadi di tengah-tengah gitu guys nah itu dia 8 shade Wardah Colorful Perfectly Boost jadi guys ini dia produk yang aku pilih dari 8 varian tersebut aku memilih nomor 5 yang artisan move kenapa aku pilih yang nomor 5 karena menurut aku aku soalnya sebelumnya aku juga nonton di video beauty vlogger lainnya dan kebanyakan mereka yang memiliki kulit gelap atau saw matang itu pokoknya yang yellow undertone mereka lebih cocok pakai yang yang apa ya yang nomor 5 gitu kan berarti aku juga mikir berarti aku bakalan cocok yang nomor 5 dan aku udah yakin ini bakalan cocok di aku cuma aku gak tau formulanya seperti apa dan ya langsung aja aku mau nge-review produk ini oke oke guys sangat disayangkan banget karena gak seperti biasanya Wardah mengeluarin produk lipstick atau lip cream itu gak pakai kardus dan baru kali ini Wardah mengeluarkan produk gak pakai kardus keluaran gitu jadi susah banget untuk membaca klaimnya dan memang benar-benar beauty vlogger beauty vlogger harus swatch sendiri dan nyobain sendiri produknya gitu dan ini evolution gitu guys cuma disini ada bacaan velvet matte lip mousse nah kayak gini disini ada bacaannya terus dibelakang itu seperti biasa ada nomor sama sheet nya sama sheet nya terus di bagian ini juga ada barcode gitu terus ada judulnya dan kali ini warnanya juga mengeluarkan lip mousse kayak gini packagingnya itu ini terbuat dari plastik tapi daft gitu loh guys dan sebelumnya juga ada di segel nah pakai plastik gitu jadi kita buka dulu jadi guys bentuk tampilannya seperti ini dan warnanya tuh ngeduff gitu loh guys dan perlu kalian tahu bahwa 8 varian warnanya itu sama persis dengan packagingnya jadi warna dalam atau isi dari produknya itu sama kayak packagingnya jadi kita tuh gak perlu repot-repot lihat gitu kan dan jelas ini warnanya sama terus kalau kita bandingin sama si lip creamnya Wardah ini aku punya lip creamnya Wardah nomor 9 dan ini nomor 5 nah packagingnya jelas berbeda banget guys jadi kalau lip creamnya itu ini transparan dan warna produknya itu kelihatan jadi juga gampang banget untuk cari dan ini juga bahannya dari Mika pokoknya plastik bukan dari kaca nah terus aku mau kasih tahu kalian isi produknya seperti apa aku mau buka dulu guys oh jadi ini tuh produk isinya atau dalamnya itu kayak gini jadi sama sih kayak lip creamnya Wardah lainnya gak jauh beda aplikatornya juga sama nah kalau kalian lihat aku tunjukin yang lip creamnya Wardah ini nah kayak gini ini sama sih juga aku pikir kalau lip mousse itu kayak crayon gitu guys awalnya sih sebelum aku nonton beauty vlogger nge-review aku pikirnya itu kayak crayon tapi ternyata kayak lip cream Wardah lainnya cuma di sini di sini aplikatornya untuk yang lip mousse itu lebih kecil guys kalau kalian lihat tuh lebih kecil ini yang lip mousse ini yang lip cream ini lebih kecil oke oke guys sekarang aku mau cobain teksturnya kayak apa aku mau nge-swatch aja dulu di tangan jadi ini tuh teksturnya memang poderi banget terus menurut aku ini ringan banget guys dan pasti kalian tau kalau ini juga hasil akhirnya bakalan feel fit terus baunya tuh kayak apa ya manis kayak rasa permen gitu loh guys terus aku mau bandingin juga sama si sama si lip creamnya Wardah nih tuh jadi mungkin bedanya lip mousse sama lip cream itu bedanya hanya di teksturnya terus packagingnya juga beda sih nah ini kalau si Wardah yang lip cream Wardah itu mungkin teksturnya lebih berat dari yang lip mousse terus ini tuh masih butuh waktu beberapa detik atau beberapa menit untuk kering gitu kan kalau lihat kalau kalian lihat ini si lip mousse itu cepat kering guys dan aku gak tahu kalau aku nyobain di bibir dan memang baunya si lip mousse itu lebih enak lebih manis dibandingkan lip cream nya Wardah aku mau cobain dulu guys di bibir aku dan kebanyakan dari biote vlogger itu mengklaim atau si lip mousse ini lebih cocok sama bi sama kalian yang punya garis garis bibir gitu guys sekarang aku mau nyobain ini bagaimana sih kalau kita dikasihkan bibir menurut aku guys ini ringan banget dan enak banget dan memang jelas ini poderi banget jadi mudah banget di blend gitu dan ya memang aku gak sukanya sih cuman satu ini transfer jadi aku mau cobain ini transfer atau enggak dan enang memang enak banget di bibir aku dan buat kalian yang bibir kering ini mungkin betalan cocok dan ini melembabkan banget nah kalau kalian lihat ini transfer guys tuh jadi itu gak cocok buat kalian yang mau pakai sepanjang hari buat acara-acara kayak makan-makan itu gak cocok dan lebih cocok aku pakai lip cream karena ini memang semed itu terus cuma sayangnya ini bikin bibir aku kering guys oke guys mungkin itu aja review dan swatch dari aku serta battle dengan lip cream Wardah semoga kalian suka dan kalian wajib cobain produk ini buat kalian yang punya bibir kering dan punya garis-garis bibir kalian wajib coba karena ini sebagus ini guys karena produk ini sebagus ini dan ya aku suka banget karena ya hasilnya velvet dan pokoknya aku suka banget guys suka dan sesuka itu dan ya pokoknya kalian harus cobain ya mungkin aku kali ini mungkin aku baru kali ini cobain lip mousse dan sesuka ini dan aku juga belum tau lip mousse brand lainnya tapi untuk si Wardah ini aku suka dan ya mungkin itu aja see you in my next video bye bye